Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Elita Dian channel Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya Makasih ya udah subscribe Yaudah deh langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang Enjoy Bikin konektor masker yuk Kali ini aku mau bikin konektor masker yang kini Kayak ulet gemes kayak gini Dan ini tuh bikinnya gampang banget Terus ini aku pakai bahan yang sangat terjangkau Dan mudah banget dicarinya yaitu talikur Tuh liat Ini nampak banget kayak gampang gitu ya bikinnya Emang ini beneran segampang itu kalau bikinnya Pokoknya teman-teman tonton aja video ini dari awal sampai habis Jangan sampai ada yang keskip oke Nah ini aku akan sedikit coba dulu gimana sih looknya Kalau aku pakein sama masker ya Nah ini cocok banget sih dipakein sama masker polos hitam gini Ini dari masker elita Nah teman-teman kalau mau beli bisa cek instagramnya At masker elita oke Tuh cocok banget kan Siapa nih yang disini suka banget pake masker hitam polos Nah ini cocok banget dipaduin sama masker hitam polos seperti ini Tuh kece abis ya Nah kira-kira seperti inilah Kalau dipake di masker emang caranya segampang itu cuma digantungin di masker Yaudah kita siapin dulu alat dan bahannya sebelum bikin konekternya Ini ada talikur warna kuning Terus juga ada warna hitam Terus juga ada kancing butoh Ada juga apa yuk Kuntingkai Betul banget Terus ada juga kore api Dan juga ada isolasi bening Terus gak boleh ketinggalan ada meteran Dan terakhir ada alas tulis papan Seperti itu Jadi teman-teman yang sekarang punya alas tulis papan Yang udah gak kepake Bisa banget nih dipake Buat alas bikin konektor dari talikur ya kan Nah ini sekarang aku akan potong talikurnya Nah aku mulai dari talikur yang warna kuning dulu Seperti ini Ntar aku potong berapa nih ya Soalnya ini harus aku uraikan dulu Soalnya talinya kadang agak suka ruwet teman-teman ya Nah ini sekarang aku akan potong 70 cm Nah begini Udah Langsung dipotong pake gunting Cekrik gitu Cukup satu aja Memang kuningnya cukup jadi sebantang kara aja ya Jadi kita gak perlu banyak-banyak motongnya Nah sekarang kita akan potong yang warna hitam Nah yang warna hitam ini motongnya agak sedikit banyak Dan ukurannya juga sama aja 70 cm Cuman jumlahnya 3 Jadi kita potong 3 kali Nah ini Tuh berapa Sama dong 70 cm Ya kan Pokoknya hitungin aja deh Ini yang pertama Ntar terus yang kedua Yang ketiga udah terusan Seperti itu Jadi tinggal dipotong-potong gini aja Segampang itu kok teman-teman Very very easy Ya kan Parah pokoknya Bener-bener ini tuh Segampang itu Nah ini Nah ini Tinggal terakhir deh Kita potongnya Nah Udah Tinggal diukur Dipotong Udah beres ya Kalau kalian masih bingung cara memotong tali Aduh ke bangetan deh kalian ya Nah ini Aku akan potong lagi Berapa 70 cm Iya kan Tadi sudah saya bilang Nah cukup Sudah Kita beresin semua ini Yang udah gak penting lagi Sekarang saatnya kita akan rangkai semua tali temali ini Nah liat deh Ini si kuning bener-bener jadi kayak Shining banget ya Dia bener-bener jadi Sorotan banget Karena dia sendiri Iya kan Sendiri diantara yang lain dia Nah ini aku bikin formasinya seperti ini Jadi si kuning memang mojo banget di kiri seperti ini Nah terus ini aku mau lilit buat bikin simpul awalan Aku mulai dari bawah gitu kan Terus aku lilit Terus ditarik deh Seperti ini Dimasukkan dulu sih Nah dimasukin kesini Terus ntar ditarik Udah Gitu aja Gampang Nah Ini kan Segampang itu Oke Ntar aku Tata dulu Mana nih yang bener ya Tuh Udah cukup Udah kayaknya ya Emang ini harus tarik yang kenceng banget Biar hasilnya simpulnya tuh kecil ya Jadi biar rapi gitu Soalnya kalo gede banget Kayaknya agak kurang rapi gitu sih menurut aku Nah abis itu udah Tinggal kita jepitin aja disitu Nah Ini Gunanya penjepit ini tuh gini nih Jadi untuk menjepit si tali ini Ya dia gak lari kemana-mana Tuh kan Emang Ini kita Kerangkeng dia Biar gak kemana-mana Tuh Ya kan Udah Cukup Talinya sudah mulai terjepit Sekarang Saatnya kita Bikin simpulnya Kita mulai Dari Sebelah mana Ayo kira-kira Ntar Aku rapiin dulu Udah pas kayaknya Nah Ini kita bentangkan dulu Si pojok-pojok Kuning dan hitam Terus kita mulai dari sebelah kanan Si kiri Mulai Masuk Iya Tuh kan Segampang itu Ini simpul pertama Simpul kedua Tinggal kebalikannya aja Tuh Seperti ini Udah Langsung ditarik Nah ini tinggal diulang-ulang aja Terus bergantian Sampai Ukuran yang kita mau Jadi bener-bener Segampang itu Teman-teman Tuh kan Ini lama-lama ya Sambil merem juga bisa Karena aku udah Sering banget main ini ya Dan ini tuh tergolong Simpul yang basic banget Ini namanya tuh Square note Jadi simpul persegi Ini hampir Di rata-rata Permainan-permainan Makrami ya Itu tuh Ini sering banget muncul sih Jadi Kalau teman-teman Bisa simpul ini Insya Allah Di yang simpul-simpul lain Bisa banget Ini emang bener-bener Simpul dasar ya Udah teman-teman Ini tinggal diulang-ulang gitu aja ya Repeat terus Sampai selesai Ini meskipun diulang-ulang Tetap harus konsentrasi ya Karena kan harus Ingat-ingat tadi Dari sebelah kanan Atau sebelah kiri ya Kayak gitu Soalnya kalau Misalkan kita salah Udah berubah deh Desainnya Jadi kalau kita salah langkah Itu mempengaruhi Bentuk desain Gitu Ini bener-bener bisa Melatih fokus banget sih Tuh kan Ini bener-bener gampang banget Nih Tuh Ini bener-bener Pemulabel Buat teman-teman Yang masih baru banget Main beginian Ini bener-bener mudah banget Ditiru Dipahamnya juga gampang banget Tuh kan Very easy Talikur ini kan Gampang banget ya Dicarinya ya Kalau di tempat kalian Gampang gak sih Kalau menurut kalian Kalau di tempat aku sih Tergolong cukup Agak gampang ya Soalnya di toko Alat jahit dekat rumahku Tuh ada Terus kalau Mau lebih jauh lagi Ke Surabaya Yang Di Surabaya Yang agak pusat sana Tuh ada juga Tuh lebih Ada banget sih Soalnya Lebih banyak Stoknya Kalau yang di Surabaya Aku tuh Biasanya Kalau beli talikur Itu di Surabaya Itu di jalan kapasan Teman-teman Itu ada Salah satu toko Namanya Mime Itu tuh Toko Mime Itu Menurut aku Salah satu Toko yang Favorit aku banget Soalnya dia Harganya terjaga banget Dan Stoknya Banyak banget Warna-warnanya Bener-bener Recommend banget sih Teman-teman Yang mungkin Di daerah Surabaya Si Dorjo dan sekitarnya Bisa banget Kalian cari talikur Di toko itu Di jalan kapasan Pokoknya deket banget Sama pasar kapasan Di seberangnya Nah Ini Udah 12 cm ya Kayaknya Atau 13 cm Cukup kayaknya ya Aku memang Gak mau yang Terlalu panjang banget Jadi kalau teman-teman Mau panjangin Bisa Diterusin Selera banget Nah ini Sekarang aku akan Pasang kancingnya Ini aku Siapin dulu Kancing dan Isolasi beningnya Terus Gak boleh ketinggalan Juga gunting kain dong Karena untuk Menggunting ya kan Ya jalan Masa gunting Untuk menggunting Gimana sih ya Nah ini Aku akan tutup dulu Simbolnya Seperti ini Ini seperti Awalan tadi Nah Ini tinggal Ditarik deh Udah gitu aja Segampang itu Ini tariknya Dari belakang ya Nah Udah Jadi deh Seperti ini Ya kan Bener-bener Gampang banget Dan aku gak tau Kenapa Emang sekarang lagi Suka banget Lihat perpaduan Sama hitam Sama kuning Itu kayaknya Seru banget Jadi Kayak Apa ya Antara Gelap Dan langsung Yang ceria Banget gitu loh Suka banget sih aku Kalian suka gak sih Aku sih Suka-suka aja ya Basicnya sih Emang suka Warna apa aja sih Nah ini Sekarang tinggal Dibakar Habis digunting Dibakar Ini aku Memang sisakan Dua tali Yang warna hitam-hitam aja Jadi memang Aku mau bikin Kayak Sedikit kontras Waktu di Kancingnya nanti Kan kancingnya Aku pake warna kuning ya Jadi talinya Aku pengennya Warna hitam Jadi ada motifnya gitu Ini selera banget ya Teman-teman Nah udah Udah dipakar Tinggal kita Kasih isolasi Buat tali yang Tersisa tadi Ini tinggal Delete gitu aja sih So Kan So gampang banget Pokoknya Nah ini Satunya juga Sama Jadi isolasi ini tuh Fungsinya Cuman untuk Biar lebih gampang aja Memasukkan ke kancing ya Jadi biar talinya itu Nggak Kerajaan Mana-mana gitu loh Teman-teman Biar lebih mudah Masuk ke kancing Karena si tali ini kan Soalnya agak gede ya Terus juga Banyak tali Banyak benang-benangnya Maksud aku ya Nah ini tinggal Masukkan gini Gampang banget kan Jadinya Tuh Tapi teman-teman Bisa banget sih Nggak harus Di isolasi ya Bisa juga Dibakar Cuman aku Lagi seneng banget sih Pakai isolasi aja lah Daripada dibakar Terus Ini tinggal di tali Seperti ini Harus Kenceng banget Jadi Jangan sampai ada yang Longgar Ya kan Nah ini Dilihat dari depan Seperti apa Oke Kayaknya Terus aku tali lagi deh Jadi ini aku Takut talinya Dua kali ya Jadi biar lebih kenceng Kuat Kokoh Ya Dia nggak gamang rapuh Biar ya Nah ini Terus tinggal Di Bakar dong ya Habis digunting Terus dibakar Nah ini harus langsung Cepet-cepet Dipukul-pukul Biar leleh Jadi biar nggak Biar nggak Cepet Kering gitu loh Teman-teman Emang harus cepet banget Dipukul-pukulnya Nah Karena Si tali ini Cepet lelehnya Tapi cepet keringnya Juga Ya kan Nggak jadi deh Jadi nggak kalah Sama si cokat Yang biasa suka melting Ya kan Si tali ini juga sama Nah ini Sama juga Caranya Seperti yang tadi Udah kita tinggal Lakukan hal yang sama Seperti yang tadi Jangan move on Pokoknya Ini nggak ada Move on Sama sekali No move on Move on Kop ya Jadi ikutin aja Udah Kayak tadi Diulang Repeat order ya Nah sekarang Tinggal Dikasih salasi lagi Seperti itu So gampang banget Pokoknya Ya kan Menurut kalian Ini tuh Gampang atau nggak Boleh komen di bawah ya Teman-teman Oh iya Kalian juga bisa komen di bawah Kalian suka banget Warna apa Kalian juga bisa komen Enaknya next ya Aku bikinin Konektor masker Warna apa lagi Boleh-boleh Silahkan komen di bawah Insya Allah Ntar aku baca Nah ini mau Selesai Sepertinya ya Tinggal detik-detik Terakhir Ya Tinggal Ditali lagi Kalau udah Ditali Udah beres Nah Ini Dari belakang pun Juga rapi ya Teman-teman Jadi Biasanya tuh Melihat keberhasilan Tali temali kita tuh Bisa dilihat dari belakangnya Kalau belakang juga Ikut rapi Insya Allah tuh Hasil kita tuh Bagus Nah Ini Tinggal sedikit lagi Sudah mau selesai Tinggal dibakar Terakhir Oke Udah Beres deh Jadikan Ntar aku Singkirkan dulu Semua yang gak penting itu Kita akan Fokus dengan Si cantik ini Tuh Udah jadikan Konektor masker Talikur Ala Elita Tuh Jadi yang seperti ini Ntar aku akan Cobain Kalau di Kepala aku Seperti apa Kira-kira Nah Seperti ini hasilnya Gimana Oke banget kan Teman-teman Boleh komen di bawah Menurut kalian Seperti apa Ya segini aja Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Mohon maaf Kalau masih banyak Salah dan kurangnya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax